adik-adik mahasiswa Jokowi bukan Soeharto kalian juga bukan adian CS ditulis oleh Dian Press di sewar.com Halo Assalamualaikum jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal romantisme menjatuhkan rezim itu yang terlihat dari demo-demo mahasiswa dalam setiap isu politik di pemerintahan Jokowi Jokowi Dodo sebagai presiden RK RI ke-7 disamakan, dibandingkan, dimiripkan dengan presiden RI ke-2 Soeharto rezim Jokowi sama dengan rezim Orba kira-kira itu gambaran ngawur yang coba dilempar ke masyarakat terutama ke adik-adik mahasiswa entah lewat narasi hoax, pengiringan opini, dan lainnya ramainya pasal berita-berita bohong ditambah adanya konsumen tetap menjadikan hal yang paling tidak masuk akal menjadi kebenaran itulah faktanya apa mau dikata memang ada orang-orang yang karena berbagai alasan membenci Jokowi berkeliaran bebas keberadaan berita-berita yang menyudutkan Jokowi yang dapat memperkuat keyakinan kalau Jokowi pantas dibenci tidak peduli apakah berita menyudutkan ini benar atau tidak masuk akal atau tidak untuk itu kiranya marilah kita tumbangkan rezim ini lengserkan Jokowi rezim ini harus jatuh mosi tidak percaya kurang lebih itu yang saya tangkap dari sekian kali demo demi demo mahasiswa yang terjadi selama pemerintahan Jokowi terlihat jelas pengiringan agar presiden Jokowi menjadi target utama dengan menanamkan pikiran sekaligus bekal keyakinan kepada para mahasiswa yang berdemo bahwa dulu Pak Arto saja bisa masa iya Pak Jokowi tidak seolah ada harapan di sana dengan gerakan demo demi demo dari mahasiswa akan berujung pada dukungan mayoritas rakyat atau masyarakat Indonesia dengan dukungan rakyat terciptalah kondisi mirip tahun 98 dimana aparat dan rakyat akan saling berbenturan suasana memanas terciptalah kerusuhan hampir di setiap kota besar memaksa DPR bersidang dan memaksa lengser Jokowi Dodo mengulang romantisme lengsernya Bapak Soeharto tapi apa mungkin hal itu terjadi melengserkan Jokowi tampaknya adik-adik mahasiswa ini lupa Pak Harto itu lengser bukan semata-mata hanya karena demo dan kerusuhan saja banyak hal yang melatar belakanginya di tahun 1998 boleh dibilang bangsa Indonesia berada di titik nadir baik ditinjau dari segi ekonomi, politik maupun moral beberapa bulan sebelum kerusuhan terjadi krisis moneter dan gelombang PHK besar-besaran rupiah melonjak dari 2.500 hingga hampir menyentuh 17.000 per dolarnya harga BBM naik diikuti dengan harga sembako dan kebutuhan lain para pedagang banyak yang berspekulasi dengan menahan barang di gudang akibatnya pasar-pasar dan supermarket sering kehabisan stok untuk mengantisipasi kelangkaan banyak orang kaya yang menimbun sembako dengan kondisi seperti itu rakyat frustasi dan memendam rasa amarah hal itu semua membuat mahasiswa turun ke jalan dan yang pasti keran aspirasi ditutup rapat buru-buru bisa protes hilang ia tanpa jejak coba tanya adian, budiman, sujat, migo dan lainnya mereka turun mewakili rakyat karena tidak tahan berhadapan dengan rejim orba yang begitu mencekik tanpa pernah bisa protes dan akhirnya turun ke jalan dan yang paling penting secara sosial politik rezim Soeharto tumbang karena para loyalis termasuk unsur ABRI dan MPR meninggalkan Soeharto jadi bagaimana dong kok demonya selalu berisik soal lengser-lengser mau sih tak percaya rezim dijatuhkan rumit dan ruwet secara hukum dan konstitusi melengsarkan presiden sekarang ini tak percaya, belajar lagi biar paham maka itu adik-adik mahasiswa ini harus sedikit pintar jangan mau jadi alat atau boneka politikus dan provokator dengar 1-2 tokoh teriak di medsos langsung ikut mengepalkan tangan dan terbakar semangatnya bertambah panas baca ulasan Jokowi mulai melakukan politik dinasti anak dan mantu maju pilkada lah belum tentu juga ada yang milih sudah heboh dan galau Pak Harto dulu langsung tunjuk mbak tutut jadi mensos tuh saran, coba ganti cara demo kalian bagi kelompok para mahasiswa kalian itu banyak katanya mahasiswa itu agen perubahan dekati pemerintah, dekati anggota DPR ajak diskusi, undang seminar tukar pendapat soal ketidaksetujuan kalian dengan undang-undang yang kalian permasalahkan adu argumentasi buktikan jaket almamater kalian itu bukan hasil membeli tapi hasil pergumulan pemikiran dengan modal intelektualitas pemerintah dan anggota DPR sudah didekati ya ampun, kreatif dong dekati anggota K-pop aja bisa buat konten TikTok aja mampu masa ia tidak bisa memancing pemerintah dan para wakil rakyat keluar sarang untuk adu argumen intinya cari cara kreatif agar aspirasi kalian para mahasiswa didengar sepertinya ini lebih menarik daripada demo ramai-ramai di depan istana atau di gedung parlemen siapa yang mau dengar orasi kalian yang ada mengganggu lalu lintas dan bikin repot semuanya demo kalian itu rawan disusupi apalagi ditambah menjerit-jerit bakar, ban, dan mengamuk tidak jelas untuk teks undang-undang yang belum sepenuhnya juga kalian pahami kok mirip anak emak yang ngamuk minta beli mainan karena terbiasa dimanja bagaimana menurut anda? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jangan beranjak dari layar smartphone anda karena ada narasi keren setelah ini manas bung mahasiswa nasibungkus pemuja mata kaki tak paham makna demo ditulis oleh manueldiseword.com halo assalamualaikum jumpa lagi dengan suara samara di channel tv jurnal manas bung sebut saja mereka manas bung ya mahasiswa nasibungkus orang buta menonton orang buta begitulah kira-kira yang menjadi pandangan saya terkait demo tolak omnibus law undang-undang ciptaker yang dilakukan hari ini 20 Oktober 2020 penolakan ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang mengaku sebagai badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia sebut saja mereka BEM nasibungkus tapi entah mengapa orang-orang yang menganggap diri sebagai anggota BEM ini malah bermental nasibungkus coba polisi cidup satu orang lalu tanya saja apa yang mereka ketahui tentang omnibus law tidak ada otak mereka memang dikondisikan bukan untuk cerdas otak mereka dikondisikan untuk termakan hoax dan hasutan ala mata kaki si kaki yang menjadi host acara mata kaki sangat menjadi sosok yang paling krusial dalam mempengaruhi negara ini stabilitas negara ini lewat undang-undang cipta kerja sedang diperjuangkan tapi apa yang terjadi si kaki ini malah memprovokasi mahasiswa untuk terus bergerak mungkin ketika kita melihat demo selama ini kita hanya memahami bahwa demo ini digerakkan oleh orang-orang yang membentuk konspirasi elit global banyak yang tidak suka dengan kemajuan di Indonesia banyak yang ingin Indonesia tetap lemah dan ekonominya ada di bawah mereka kalau om Prabowo ngomong bahwa demo ini ditunggangi asing saya gak setuju kecuali kalau asing yang dimaksud omowo adalah para pembisnis besar dan politisi busuk oposisi termasuk si Fadlai sekarang kita tahu bahwa Jokowi sudah memikirkan bangsa ini dengan sangat baik dari berbagai sisi Jokowi Dodo ingin membangun Indonesia Indonesia harus maju sesulit apapun inilah tugas presiden untuk menjamin visi-visinya berjalan dengan sangat baik mereka gagal menggunakan isu agama untuk menjatuhkan Jokowi mereka gagal menggunakan para pemuka agama untuk memframing buruknya negara mereka juga gagal menggunakan buruh untuk merusak nama Jokowi tapi mereka seperti ular, licin, banyak akal dan licik mereka menggunakan politis yang merupakan bagian integral dari pemerintahan lewat lembaga legislatif yakni dua partai gurem dan juga mahasiswa mahasiswa sekarang sudah gampang dibayar idealisme mereka tidak setinggi para angkatan mahasiswa tahun 98 yang murni memperjuangkan negara ini dan melepaskan negara ini dari cengkeraman jendana mahasiswa sekarang kebanyakan sudah tidak pintar mudah disuap oleh nasi bungkus dan kebodohan modal para politisi busuk dan para konspirator itu sederhana modal hoax disembur-semburkan terus disuarakan oleh SJW dan para pecundang yang ada di luar negeri mereka WNI tapi mereka tinggal di luar negeri salah satunya adalah si pengkhianat bangsa si Kumandungu orang ini sampah masyarakat apa yang dirinya kerjakan adalah provokasi, hasutan dan ujaran kebencian mereka ini bukan lagi mahasiswa tapi entah mengapa banyak mahasiswa yang gampang terpengaruh oleh hasutan mereka uang mereka bisa dikatakan tidak banyak maka gampang untuk membeli mahasiswa menjadi maha pekok dan nasi bungkus begitulah saya menyebutnya mereka tidak lagi memiliki idealisme termakan hoax informasi salah ditelan dan dijadikan kebenaran dan mereka merasa memperjuangkan kebenaran ini yang bahaya yang mereka yakini benar ternyata hanya hoax dan hasutan belaka inilah yang menjadi ciri khas dari perjuangan mahasiswa yang tidak jelas ini saya curiga memang sepertinya ada orang-orang yang ingin Indonesia tetap ribet dalam berinvestasi apalagi oknum-oknum pemerintah yang ada kita tahu selama ini untuk membuka usaha ribetnya bukan main banyak aturan ketika dipangkas oleh Jokowi mengapa mereka malah kejangkentut karena mereka termasuk si mata kaki ini merasa dirugikan mahasiswa seharusnya bisa terbuka kemungkinan besar untuk menjadi besar malah menolak karena terhasut hoax ini adalah hal yang patut kita tangisi bersama mahasiswa menjadi maha pekok mereka demi perut dan uang menggadaikan idealisme mereka SJW juga mendadak satu suara untuk membuat negara ini rusak dan jarut-marut inilah yang diinginkan oleh asing bukan? atau kalau bukan asing setidaknya mereka yang berbaikat kepada asing mahasiswa sekarang sudah tidak ada gigi mereka hanya kunyah, tidak mau maju, tidak mau lepas dari kebodohan makanya jangan heran jika saya sebut kalian maha nasi nasi bungkus tujuannya demo tapi gak jelas disusupi malah merasa jadi martir situ bukan martir situ kalau gitu-gitu terus ujungnya ya mati konyol jangankan mati martir mati konyol pun tidak pantas begitulah tidak pantas bagaimana menurut anda? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati